Kalau mau pintar masak, ya teman-teman harus kita masak. Oh, ya udah bisa masak. Cuman ngasih goreng. Cewek juga kalau ngasih goreng, pasti mau. Ya, karena anak-anak juga. Tanya deh, kalau bukan aku yang masak, mereka tahu. Aku paling, kalau misalkan nasi goreng, apa lagi? Kalau misalkan, aku tahu kalau misalkan ini bukan bunda yang gue gorengin, bunda cuma merumbuin doang, aku tahu. Sampai bunda bumbunya padahal sama ya? Cara gorengnya beda aja dia udah tahu lho. Aku udah tahu. Ini bukan bunda yang gorengin. Jadi, semua bunda yang gorengin dan bunda yang bumbuin baru aku tahu. Aku udah tahu. Maksudnya kadang-kadang kalau misalkan cepat-cepat, eh, lu tolong kebisinkan kebis nasi goreng, siapa ya? Terus baru aku, ya masih kembang-kembangnya gitu. Nah, itu mereka pun tahu gitu. Nah, jadi aku bikin kelihatan padang sama anak-anak. Aku tidurku, habis tak liatannya tidur, aku baru selanjut lagi, gitu. Nah, kalau misalkan ada perjalanan di luar, besok ini mau ke China, itu juga ke Malaysia. Jauh-jauh, udah kasih tahu dari jauh-jauh hari itu, gitu. Tapi ya, ini mah ada kualitas sama anak-anak. Kayak misalnya hari tiap weekend gitu, mereka lagi bisa tawun siang. Lebih biasa sih, misalnya di hari Sabtu ya. Masak sendiri, masak bareng-bareng gitu. Gantian Cici Amania. Kalo Onyo kan kadang suka muda ngurusin ayamnya gitu kan. Dari Cici Amania, katanya mereka mau bikin konten masak. Jadi mereka masak, masakin nanti kita makan bareng gitu. Jadi kayak ada kualitas, tetap gak terlewatkan sama anak-anak lah. Tapi kayaknya Onyo sekarang kelahan muda. Aku suka masak juga ya, sama-sama punya pacar yang bisa masak juga. Karena dia suka makan. Nah, gimana Onyo? Kemarin masakin bunda ya, masak apa sih? Aku kemarin masuk nasi goreng, tapi karena aku tau udah sukanya pedes kan. Jadi aku masakin nasi goreng gitu yang bener-bener terpedes. Aku sampai pilihin. Aku sampai pilihin satu-satu cabainya. Ini kalo misalkan juga terlalu merah, jangan dipake. Jadi kalo udah merah banget tuh baru aku pake. Yang ada kuning-kuningnya dikitu jangan dipakein. Jadi harus bener-bener yang merah. Jadi aku potong-potongin gitu. Udah masuk apa aja Onyo? Aku bareng masuk nasi goreng doang. Tapi kalo untuk yang lain aku belum berani. Aku harus belajar lagi gitu. Ratanya gimana pun? Enak, kalo dia menikah nasi gorengnya kan emang kan ada orang. Kalo nasi goreng pada gua ada yang asih ya. Yang manis kan? Kalo dia menikah yang sukanya manis. Jadi dia otomatis masaknya sukanya yang manis. Kalo mami aku, Raina itu maksudnya yang asin gitu. Jadi kayak mungkin karena aku atau mami aku. Dia masaknya asin. Aku sukanya asin. Nah aku masak mereka manis. Mereka sukanya manis gitu. Bener gak sih karena punya bunda yang pinter masak. Onyo pengennya punya pacar yang pinter masak juga nih. Itu bener. Bener ya? Kalo mau pinter masak. Ya sebenernya juga harus kita masak. Wau ya udah bisa masak. Cuman ngasih goreng. Mun. Cewek juga kalo ngasih goreng pasti mau bo. Itu udah semangat. Bung, udah bukan. 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 Kalau temen-temen nggak ada. Tapi kebanyakan itu temen-temen cowok. Karena kan aku sukanya bola kan. Jadi temen-temennya itu di bulan baru aku tuh kepala bola semua gitu. Jadi aku seneng banget ketemu temen-temen yang hobinya sama. Jadi aku kalo misalkan setiap hari Jumat itu udah pasti udah main sama mereka gitu. udah sekolah nih bun udah ke malam udah sekolah sih udah banyak sekali sebenernya ya mungkin kalau misalnya kalian sorry kan kita satu rumah ya mereka tuh di depan aku aku live disini walaupun masukin aku ini kan studio live aku ada tempat main mereka tapi main juga di tempat studio live aku aku kirain mereka tuh akan main di ruangan sebelah gitu ya ruangan main gak ternyata disitu terus udah kayak gitu kadang kan ada beberapa live yang anak kecil gak boleh masuk jadi dia disampilanya gak boleh masuk pak gak boleh mulu nih gitu tapi gak mesti gitu karena itu juga gak sih bunda sampe bikin rumah yang ada hidden gemnya nih buat anak-anak rumah yang supaya bisa tetap kerja, anak-anak bisa tetap di rumah, apa aja buat begitu? itu tuh sebenernya hidden gem yang mereka ketemukan itu sebenernya tidak sengaja iya jadi kayak kayak taman yang di depan tuh yang lewat wardrobe aku ternyata pas kita lihat lah oh disitu ada atasan gitu tuh jadi apa-apa yang aku ngasih rumput biar estetik kelihatannya kencana aku mau jumurin ayam disitu bawanya susah dong masa lewatin wardrobe tuh mumpung live udah jadi kan jadi bisa pegang ayam sambil naik live ke atas gitu hidupkan overall ada berapa bun? itu tuh anak-anak yang bikin kayaknya aku aja gak tau loh sebetulnya itu mereka yang ini kayaknya buat tempat main aku, ini tempat-tempat aku gitu makanya udah perjanjian ayam cuman di bawah tapi memang dari kesanak-anak supaya ada tempat main gitu ya bun? ya pastinya mereka ada tempat mainnya mereka lah karena kan itu kan baru buat rumahnya mereka juga gitu jadi pokoknya mereka nyaman dan aku tuh mungkin dari dulu tuh dia mikirnya kayak ya pada anak-anak main ke rumah aku tuh aku tuh anak-anak ayam ke rumah aku lah gitu main gitu jadi kayak masih bisa dipantau terus kalo misalnya emang mereka pemain apa lagi luasaknya kayak kemarin mereka lagi suka kepop aku berjanjian sama temen-temennya latihan TSP di rumah gitu